Seiring melonjaknya kasus positif COVID-19, permintaan oksigen medis hampir di semua daerah meningkat secara signifikan. Tak terkecuali di Suloraya, jika sebelumnya jumlah permintaan oksigen medis di Suloraya kecuali Kabupaten Boyolali dan Klaten hanya sekitar 6 ton, dalam satu bulan terakhir melonjak dua kali lipat menjadi 12 ton per hari. Untuk ketup pasukan oksigen medis ke distributor di Jaten, Karanganyar ditambah menjadi 13,5 ton per hari. Namun untuk melayani lonjakan permintaan, distributor mengalami kendala, karena tenaga distribusi dan pengisi ulang terbatas hanya 40 orang. Meski akhirnya ditambah 6 orang, namun masih kewalahan. Para karyawan masih kerja ekstra dan lembur karena distributor harus melayani 24 jam. Untuk ketutup sementara pasokan keagen dan pengecar di stop, pasokan sekarang lebih difokuskan ke rumah sakit dan klinik serta fasilitas kesehatan lainnya. Melihat terbatasnya tenaga distribusi dan pengisi ulang di distributor oksigen medis ini, Satgas COVID-19 Karanganyar langsung memberi bantuan tenaga personil. Dengan cara ini diharapkan distribusi oksigen medis lancar dan para pasien COVID-19 segera sembuh. Agar tidak disalahgunakan, distribusi oksigen medis diawasi secara ketat oleh petugas kepolisian dari Polres Karanganyar. Dari Karanganyar, Wahyu Endro Anews melaporkan.